Intro Oke balik lagi bersama Bibi Nalho di El Classico Podcast Tentunya ada Estu Ernesto dan Gendut Tony Nah tadi kita ngomong Gendut Tony di masa di klan Masa kecil bersama keluarga sepak bolanya Terus kita merambah ke timnas Nah tapi gak seru kalau kita gak liat artikel ini dulu nih Ya liat artikel dulu nih Ini dia Kilas balik Piala Tiger 2000 Cerita Gendut Tony Banserab yang kalahkan Ibrahimovic Penulisnya Sumargo Pangestu Oh keren Ernesto Tim gua Ibrahimovicnya itu loh Ini Bu Rawud Sri Maka kan Bu Rawud Sri Maka Jadi striker tinggi, gede Iya Setelah Kyatisu udah out kan Thailand kan ada Bu Rawud Sri Maka tuh Samatawan Sri Patu yang di belakangnya Jadi ini gede banget nih Kayak raksasa gitu Elkan, elkan kalau sekarang ya Iya Tapi kalahnya ya sama Sama Gendut Tony gitu Gimana cerita Maksudnya gini Mungkin cuma Gendut Tony doang yang jadi top skor Di Piala Tiger 2000 Tiger ya Eh maksudnya Untuk level Asia ya Yang pasti itu adalah final pertama kita kan Iya Jadi 96 kita kan semifinal gagal 98 skandal itu yang gagal juga 2000 ini final pertama Itu setelah Piala Asia atau sebelum Piala Asia mas? Setelah Jadi Mas Gendut gak di Piala Asia? Ikut Ikut, ikut Jadi terusan ya mas ya Platisnya Pak Nandar kalau gak salah Jadi disitu Sebenarnya Mas Gendut itu hampir tidak masuk Karena ada BP kan mas ya Ada BP Tapi BP di NHC Norad sekarang lagi trial Akhirnya Mas Gendut Ya pilihan terakhir ya Ya karena Tapi di era itu striker banyak banget sih mas ya Itu mas ya Tapi pilihan terakhir dengan banyak striker maksudnya? Ya pilihannya banyak Bener nih apa yang disampaikan mas di studio Jadi sedikit agak ini ya Mengingat masa lalu Karena bener mas itu Siapa sih di tahun 2000 yang gak tau striker-striker Indonesia lah Kurniawan Bento BP Rocky Putirai Widodo Boleh dibilang main yang baru muncul Mas Ayah Betul Itu ceritanya ketika Sebelum menuju ke Tiger 2000 ini Kita kan ada penyisian di Piala Asia mas Ya Di Lebanon waktu itu Nah itu Saya sempet Saya sempet bergabung di timnas Piala Asia Setelah itu Setelah perlihatan Piala Asia Langsung gabung ke Piala Tiger 2000 itu Ini ada sedikit cerita Ini ada sedikit cerita aneh nih Lucu lah Jadi di saat persiapan menuju Piala Tiger di Bangkok itu Stock striker yang ada Sebenernya kan berlebih nih mas Ya Ada Ada Kurniawan dengan tandemnya waktu itu Miro Baldo Bento Yang sama-sama di PSM Dia juara Terus ada Rocky Putire di Hongkong BP di NAC Norad Ya Dan saya sendiri di Persijatim waktu itu Jadi BP gak dapet izin sama timnya yang di NAC Norad Belanda Si Rocky juga gak dapet izin di Instandik Hongkong Instandik Hongkong Akhirnya Ini saya udah coret mas Saya udah gak masuk nih Di pengusatan Pak Nandar Pak Nandar Pak Nandar itu Setelah dari Libanon Piala Asia balik ke Jakarta kan langsung TC Ya Itu saya gak dipanggil mas Saya pulang tuh Tapi begitu Tengah di tengah jalan perjalanan saya mau pulang ke Jawa Ditelepon sama Almarhum Muhammad JN Oh MCMJ Diminta balik lagi Saya kaget dong Bang Kemarin saya dicoret kok Iya ini karena gini Enggak ini karena BP sama ini gak Ini udah loh bulan Balik lagi Setengah gak percaya Akhirnya ya Dikuatkan sama orang tua tau Ibu Waktu itu Udah Berangkat lagi Akhirnya gabung lagi nih mas Nah Berawal dari Pemain cadangan Akhirnya Aku bisa jadi pemain inti Dan Bisa duet dengan salah satu striker idol aku Purniawan waktu itu Dan bisa Persembahkan aku jadi top score itu mas Itu yang Yang jadi Itu pencapaian yang Sangat luar biasa Dan gak bakal aku pernah lupain Gitu Dan Sampai kapanpun Ya maaf-maaf Tiap kali perhelatan AFF Kita masih sering dibungi Oh iya iya Karena Itu tadi mas Banyak Ini Itu top score Itu Indonesia pertama kali final Top score pertama dari Indonesia Gitu Jadi itu Ya sejarah tidak akan pernah bisa dilupakan Gitu aja Betul Dan makanya gak aneh Kalau ada AFF yang di calling Siapa lagi yang bersinar Iya Ya kan Walaupun yang lain juga Nama yang main tim Tapi yang paling bersinar kan Duh nih Tapi Kalau timnas ngomongin timnas Mundur sedikit Pertama kali timnas itu timnas apa mas Aku pertama kali timnas ya ini mas Pelajar ya Pelajar Pelajar Yang 96 96 Terus Praolimpik Praolimpik 99 99 Bernard Skum ya Bernard Skum Itu Bejo Sugiantoro Puston Itu apakah efek Nova dipindah jadi back gara-gara siapa mas Kan Nova itu striker Bisa jadi mas itu Di era itu Nova itu striker Striker dipindah jadi libero Banyak mas korbanku dulu Di Praolimpik PSSI Praolimpik Bernard Skum Nova Arianto Striker dulu mas Oke Dia dipindah Taruh di libero Nova Jainal Oh iya Nova Jainal Di Persikota Dia striker Saya Ada Dia main di wing Ilham Jayakusuma Iya Striker di Persita Dia main di wing Jadi Memang menempatkan posisi striker itu Saya sama PP waktu itu Itu pilihan Dan Ini boleh ditanyakan Termasuk satu lagi mas Ismet Sovian Ismet Sovian Ismet Sovian itu dulu striker posisinya Ismet Sovian itu striker Biren kan dia dulu Dulu di Biren Dia 96 Pelajar sama saya Dia Striker Tapi dia gak dapat tempat Tapi Di Praolimpik Sama Benap Dia main di bing kanan B kanan Termasuk dia main di Timnas Stiker Itu dia Back kanan Pelapisnya Haji Santoso Dulu Ismet itu striker Banyak temen-temen Gak tau Tapi Yang Akhirnya tergosur Yang bertahan Ismet Kalau lihat Emang Masih Dia balik lagi Nova Nova tetep langsung Back terus Sejak itu Bahkan lebih sering main Second Striker Second Striker Benar Benar Gara-gara Gitu benar Mas Ini Mas Istri yang Ngingetin terus nih Jadi Pre-Olympic itu duet Salah tiga dong Mas Iya BP Itu dari situ lah Berarti sampai itu Merasakan duet Dua striker Yang biasa dikatakan Apa ya Orang-orang anak-anak Millenial 90-an itu Kan Kurniawan idola 90-an BP idola Setelah 2000-an Ya 2000-an Merasakan dua-duanya duet ya Mas Iya Di Timnas lagi ya Di Timnas Di Junior saya duet sama BP Iya Di Pra-Olympic Di Senior saya duet sama Kurniawan Di Piala Tegel Dulu kok Masya Allah tuh media media dulu juga ngulangnya gendut kurus Gendut kurus Iya Dan Ini yang jadi kebanggaan Semuanya dari Diklat Salah Tiga Iya Itu Itu yang di Lalu di garis bawahnya Yang jadi Sampai saat ini Yang jadi apa namanya ya Boleh dibilang ya Pada Menanyakan Ini kapan lagi nih Muncul striker-striker Dihandal di Diklat Nanti kita bisa bahas tuh Sebetulnya Media sekarang pun sedang Membicarakan tentang posisi striker Striker Terbukti kemarin kan Mas ya Yes Boleh kita tahu lah semuanya Di Tiger kan kita Kontribusi Oke ini masih dikomuniti Masih Iya Piala AFF Kemarin saat kita jadi runner-up Iya Penilaian Donny sendiri Overall tentang Timnas kita Saya Salut apresiasi Mas ya Dengan Apa yang Apa namanya Komposisi yang dipilih Kurt Sintayong Iya Di AFF tahun kemarin Meskipun Sekali lagi kita gagal menjadi juara Tapi yang harus Apalagi Kita harus apresiasi Itu Pemilihan pemainnya Banyak rata-rata Kita pemainnya kan Di bawah 2-3 semua itu Paling tua 2-3 ya Mas ya Si Fahruddin yang paling tahu ya Kalau nggak salah ya Paling tua ini Bonifo 3-3 Oh iya Lain kan 19, 20, 21, 22 Nah ini Kita Bisa menaruh harapan Mas Kalau materi pemain di Timnas nanti Ini tetap masih dipertahankan Ya itu tadi Sekali lagi tentunya juga dengan Ya jangan Jangan bicara instan Ini udah bagus nih Tapi kan sekali lagi federasi juga Kadang Menilai pelatih Cuman satu sesi Kejuaraan aja Betul Karena targetnya paling Itu Gagar Ya itulah Makanya Ini udah bagus Bahkan Negara lain juga udah Udah mulai Ketakutan melihat Ketar-ketir lah ya Melihat materi pemain kita saat ini Timnas oke bagus ya Banyak orang yang mengatakan itu tuh Yang 30 anak yang di Timnas itu Di keluarga semua Ada something Walaupun kita nanti bahas Di next ya Sama Mas Gendut Soal kompetisi segala macam Tapi Di era Mas Gendut main Di Timnas main gitu ya Ada Nova Ada Ada Pre-Olympic aja Kita ngomong pre-Olympic Ada Mas Gendut Ada Nova Zainal Nova Arianto Ismet segala macam Itu kan banyak pilihan Betul Banyak pilihan Berarti Secara Per person nih Sebagai person Per person orangnya Itu Ada Harusnya Dia pasti menambah Latihan Tambahan Karena itu tadi Siapa bola memang olahraga tim Tapi Individu kan harus kuat Harus Nah itu tadi Yang Sampai sekarang ini Kenapa Ini tim ini bagus nih Ingat Era Evan Dimas 2013 Ya Berapa pemain yang masih Stay di Timnas sampai sekarang Tinggal Evan Dimas Tinggal satu doang Di saat Vietnam Itu hampir tujuh orang disitu Masih ada Berarti Bener gak Mas Secara person itu harus dikuatin dulu nih Setuju Mas Karena ya Sebenarnya kalau dibilang Sepak bola sekarang lebih 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 tertata rapi lah Mas Dalam arti Sejahteraan pemain udah Sungguh luar biasa Tapi ya Satu Di sisi Individu pemain Kadang Enggak merasa Kurang 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 Kadang kita boleh ngeliat Kalau Dulu Di era kita itu Kayak selalu kurang Jadi nambah Kita apa yang di Pelatih kasih Kurang Kita nambah Yang Terjadi saat ini juga Kayak yang Gimana ya Cepat puas Nah kadang Kalau udah dapet endorse Udah Kembali lagi Kadang kan kita harus Soalnya emang Jamannya kan bedanya Jangan sampai Star syndrome lah Kasannya Kalau bahasa sekarang kan gitu loh Jadi Dulu Kita Mau gak ada medsos Betul Kalau dulu ada medsos Jalan cerita Sekarang Semakin ada itu Cuman Pemainnya kadang Gitu tadi Mas S itu bilang Kurang Ada penambahan Secara Apa ya Kualitas Individunya Ya tapi kan Balik lagi ya Kan memanajemen diri aja Sekarang Ronaldo juga main medsos kok Kita kalau ngomongin Terus Canatip juga main medsos kok Canatip kita ngomongin Canatip itu Bisa Bisa Kenapa kita Hanya yang medsos aja Jadi Ya kita gak bisa ngomong Mas di era Mas Gendut Sebab bola berkembang lah ya Tapi Di era Mas Gendut itu Saingan Jalan aja Dan banyak juga Makanya Sekarang kenapa Jadi Tidak Tidak ada yang salah Dengan perkembangan zaman Tapi kan Kenapa Kayak Saya Jadi Apa ya Seorang yang suka sejarah Pasti harus baca-baca terus Begitu juga main Bola kan gitu ya Pasti harus nambah gitu Dan apalagi Mas Gendut kan Sekarang ngelatih nih Berarti ada Ada medsos Oke gue liatnya yang berapa Sisanya Nonten dong Betul kan Jadi Jadi pemain hebat dulu Terus kalo nonton Bikin tim Gitu loh Jadi ngasih hidup ada orang lain juga Gitu harusnya Harusnya Gitu Jadi nonton itu gak apa Buat sampingan Endorse masuk Ronaldo juga punya tim itu Tapi kan punya tim Nah itu Itu maksudnya kan gitu Iya Gitu gitu Karena saya sebagai mantan penyerang Pemain Pemain depan Ngelihat kemarin Di tim Nas saat ini Yang kita kekurangankan Di stok disitu Betul Ya Ya kita harus Boleh dibilang ya harus Ya Ada usul Usul Tetep harus Segera Dapat pengganti Tentunya kan gitu Mas Soalnya Di Liga kita juga Setiap tim Sekarang udah pake pemain asing Dan itu posisi striker Memang secara Secara ini Industri kita dapet lah Cuman secara kontribusi ke tim Nas yang kita kewalahan Terakhir boleh dibilang striker lokal yang boleh Ini ya buas Selepas buas siapa Mas Asya? Ya Belum ada lagi Mas Terakhir sih kemarin siapa? Lerby doang Lerby Ya Setelahnya Lerby juga kurang inilah Ya kan? Ya ini jadi perhatian Buat Tentunya Kun Sintayo kan sempet kemarin Saya baca artikel dia juga Melihat Kompetisi di Indonesia ini Sekarang banyak pemain asing Secara terang-terangan ya Ya Tapi sebenarnya gini Mas Maaf saya potong Di Malaysia pun Masalahnya sama Tapi kenapa di Thailand bisa? Nah itu Di Thailand itu Satu tim bisa Sorry Melibar sedikit Di Thailand Satu tim bisa tunjuk pemain asing Ya Tetapi Kenapa Terhasil Dangda Tetap berkembang Supaco Saraca tetap Supaca Jaidet Yang gak dibawa juga Makin bagus gitu Maksud saya Itu lokal semua loh Iya Malaysia masalahnya sama dengan kita Striker Dan alasannya banyak striker asing yang dipakai Iya Tapi balik lagi Striker Ya harus improve lah Kalau lu mau bener gitu Bener Dulu Mas Gendut Saingannya Karena di Persibaya ada Kak Rasko Kalau di Persija tim siapa Mas? Persija tim Gak ada Gak ada ya? Persija Persija malah Strikernya gak ada yang lo asing Gak ada asing Gak ada asing Gak ada asing Tapi maksud gue Mungkin kesempatannya diduetin kali ya Ya Sama Kak Rasko Saat jaman-jaman Iya Dulu kan gitu Mas Kalau sekarang asing udah asing aja Cuman ya kembali lagi Informasi sekarang kan beda Beda Sekarang banyak pakai satu striker Dan pastikan tentunya pilihan gak asing Dan Ya kembali lagi ke individunya sih Mas Ya Betul Kalau selama kita Dapet kesempatan bermain kurang Tapi kita menambah jam terbang sendiri Kan lain cerita juga Kalau di Piala Asia 2000 itu Selain jadi top score Tiger Tiger Apa yang gak bisa lupain? Momen apa yang gak bisa lupain? Lalu di tackle lawan keras lah Atau apa gitu Atau ada kalimat dari pelatih yang Ya itu Mas Terlepas aku menjadi top score Aku berawal dari Super Sub Itu yang jadi Apa ya Cerita unik semuanya Jadi Dulu yang saya bilang Siapa sih yang gak tau Kurniawan sama Miro Baldubento Itu kan duet Duet maut lah Tak tergantikan Tak tergantikan di PSM Di Timnas Ketika saya masuk Dan Umur saya juga masih Mudah waktu itu Bisa Memberikan kepercayaan kepada pelatih Dan rekan-rekan Mas Dan Yang luar biasa juga Saya Bisa bergabung dengan senior-senior yang menurut aku Sampai sekarang jadi mentor juga Gak percaya dong loh Gak percaya Gak percaya Boleh dibilang nih Mas Saya sekamar sama Aji Santoso Sama Aji Santoso Saya tidur Saya tidur Ini Mas Bangun telat ini Wah di ini Diomelin sama dia Ayo Nambah Suruh nambah Di Pokoknya di kamar Diem gak boleh Baru suruh ini dia sama dia Jadi Banyak ilmu yang aku dapat juga Di luar Ilmu sepak bola lah Mas Terbukti juga Sampai Ya Kenapa saya bilang Coach Aji itu salah satu mentor juga Karena dia yang Memberikan aku ilmu-ilmu Di luar sepak bola Terus setelah dari timnas Lo gini leh Lo largamu udah segini Yuh Dia yang ngasih ini semuanya Setelah saya pulang dari Tiger itu Mas Apalagi saya Top score Ya kan Rating lah Nah itu Makanya Caji itu Itu dulu di timnas sering Satu kamar sama Aji? Satu kamar Caji Jalannya saya sama Kurniawan Saya butuh gede Mas yang senior-senior Saya paling mudah Saya kalau Pergi belanja Saya suruh bawa tasnya Sebenarnya saya ngikut Saya pasti Duduk Mau latihan Pergi ke tempat latihan Naik bis Saya duduk paling belakang Biasakan anak-anak Anak-anak junior kan Duduk paling depan Takut sama yang senior-senior Saya duduk paling belakang Di Jailin udah biasa Tapi dari situ saya banyak ilmu Banyak pengalaman Pasti banyak belajar banget Tapi memang Apa yang dijelasin Jendroni tadi Memang Di Apa namanya Menjadi sebuah berita Saat itu ya Tom Mana artikel lagi ya Tom? Eh mana Tomas? Artikelnya Artikel lagi Oke Ini kita lihat nih Karena memang Gendroni itu Dulu pelapis kurniawan Yang bikin geger Hehehe Nah Ceritanya orang lebih kayak tadi kan Iya Ini lawan Vietnam Vietnam Sama gak sih? Muka beda kan? Iya Hehehe 60 Tapi memang Memang Ini pasti momen yang gak Bakal Gak bakal mas Saya masuk Menjadi starter Di Tim Utama itu Pertandingan Semifinal Oke Baru saya dapet inti mas Sebelumnya Super sahab Penyisian tuh saya Super sahab Tapi ngegoli Tapi saya ngegoli Ganti bento Saya ngegoli Ganti gelandang Seluruh itu Ketinggalan saya ngegoli Penyisian saya juga bikin gol Mungkin Pas puncaknya di semifinal ini Saya dapet Total berapa pertandingan saat itu ya? Dulu tuh Sampai pertandingan itu 6 apa 7 ya mas ya? Pertandingan Pertandingan Saya kebagian yang 5 4 Part main part 2 Semifinal kan 1 6 6 10 gol 6 Itu Ceritanya war out itu Yang tadi dibilang Ibrahimovic nya Thailand itu Dia hat-trick di Pantai final Ya Itu yang tadinya saya cuman Itu aja mas Saya udah aman Cuman begitu Di final War out Hat-trick Sama Akhirnya 6 gol ya mas ya? Ya Tapi masalahnya Poinnya bukan itu Poinnya adalah Di saat Stryker-stryker Indonesia Sedang hype gitu Mas Gendut itu Namanya muncul Dan timnya Bukan tim Tim utama ya Bukan Kalau Kurniawan Miro datang Sebagai juara Liga Indonesia PSM gitu Terus Rocky Bp lagi Booming-boomingnya Dia emang udah gak ada pilihan lain Iya Dan itu Itu menurut gue tuh Itu mental yang bicara Di Yang ini Apa ya Mental Dan Dan ini Kayak apa ya Kayak gue harus bisa Nah itu Tertantang Ya Itu sedikit mental yang gue dapet Yaitu mas Didiklah salah tiga mas Sejur Itu Tampakannya bagus juga Tempaannya Yang saya bilang tadi Banyak kita main Tarkam Tarkam disana Disini Itu yang Salah satu Yang menempatan Mental-mental pemain Lulusan Diklat itu Gak bisa dipungkir itu mas Boleh tanya pemain Sekelas Kurniawan Sekelas BP Tanya Mental Di usia Apalagi Di Diklat itu kan SMA mas Paling usia 16-17 16-17 Udah ketemunya yang anak-anak liga Orang-orang tua dah Tapi Berarti emang dari masa sekolah tuh Udah hidupnya bolak juga Udah bolak Udah pilihan udah SMA SMA itu udah Ya kalau dulu ya Sampai kita punya Sepak pula lah hidupku kan Itu emang dari dulu udah kita Jangan sampai bolak ganggu sekolah Kalau dulu Jangan sampai bolak ganggu kerjaan Itu dulu Wah sampai Inilah Yang jujur Mental-mental Di Diklat itu Yang banyak Menempa itu Dari situ Selain Bernard Sum Pelatih hasil siapa ya mas Yang pegang waktu di tim nas Si Peter White Peter White Terus si Colef Oh Wah Ini ada cerita nih masih ceritanya Khalifan Colef Katanya itu Misiknya Wah itu udah Itu Salah satu pelatih juga yang menempa aku Tim kita juga bisa Jadi final Di Jakarta mas Tiger 2002 kan final juga kita Yang kalah final di Thailand juga Nah itu udah Kayak minum obat kita latihan Pagi Siang Sore Dengan porsi yang sama Porsi yang sama Porsi yang sama Kita Masih ingat Dulu kita TC di Agro Di Malang Di Batu ya Itu Jalan aja sampai gak bisa mas Jalan ini tanjakan itu motor aja gak bisa naik mas Kita jalan aja sampai mundur gini mas Itu kita suruh lari Tanjakan ini lebih berat ini Lebih berat yang di rumah Lebih berat yang di rumah Lebih berat lagi Mas kalau ke Argo Ke Batu Itu ada tuh Naik Colef tungguin aja di atas dia Kita suruh jogging Itu pagi Siangnya Kita ke lapangan Suruh lari Suruh lompat-lompat Kalau Colef itu kan Eropa Timur ya Dia lebih kuat di biometriknya Dan Sampai saat Ini juga Masih Sisa-sisa itu masih Kita rasakan Kita masih ada Lari jongkoknya katanya Yang Colef itu Lari jongkok Temen-temen mantan Timur Mas Pasti Pasti Dan Kalau Colef itu Lebih ke Itu jadi mas Dia lompat-lompat Lompat-lompat Makanya banyak yang dicorek Banyak yang kabur Karena Lututnya yang bermasalah Pasti keluar Kabur Kabur Pasti keluar Kalau Lutut main bola kan Kalau gak angle Keni Iya Itu doang mas Dulu Dulu ya Paling disipin Siapa pelatih Colef Colef Tahun berapa yang masih Itu coret semua mas Banyak tuh Gurniawan 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 Itu yang rame tuh Iya Gurniawan Sama lagi ya Yang kena Zainal Arif juga pernah kena Zainal Arif Zainal Arif Saktyawan Sinaga juga pernah kena Itu Colef emang Colef Banner-banner banget sih Pak lu udah Timnas Istilahnya gitu mas Timnas lu udah Harus Kalo 2002 2002 itu Tandemnya siapa mas Waktu itu BP Masih BP Itu topscorenya BP BP topscore Gantian ya Jadi 2000 Sampaian 2002 BP Sebenarnya kelar topscore masih sama kita ya Iya Itu dari tahun berapa tuh Kita masih Ditakuti tuh mas Setiap kali perlihatan AFF Tiger itu kita selalu Topscore tuh Ngepegang Indonesia Itu produktif Iya Sebenarnya tahun ini Itu produktif kita Paling produktif 20 goal Thailand cuma 18 Iya Cuma strikernya gak ada yang ngegulit Strikernya cuma yang ngegulit Ezra doang Itu masalahnya Itu masalahnya Bener Karena gini Kalo nonton bola Timnas Itu kayak nonton slang Kalo gak ada kakak kan gak seru kan mas ya Harus ada Harus ada frontman Gitu ya Harus ada frontman Mau Mau kita gak Dia ada tapi ada topscore nya ya Iya Pemain nomor 9 Itu harus jadi Jadi bintang Lu nonton Gun & Rose kalo gak ada Excel juga ngapain Gitu Gak berasa Gitu bisa aja ya Aduh Nah tapi Timnas terakhir Bermain di Tahun berapa? Turnamen apa tuh? Prapiala Dunia Mas ikut tuh 2005 ya Tahun 2005 Tahun 2005 Tahun 2005 Terakhir Itu Peter Weed Piter Weed Piter Weed Piter Weed Seperti apa mas? Melatihnya Sama sih mas ya, dia tetap disiplin sih Oke, cuman dia memang lebih ke keluargaan Lebih ke ini Kalau kelef kan tegas ya Kalau kelef kan Eropa Timur dia kan maunya kan fisik Kalau si Peter White yang saya rasakan itu lebih ke keluargaan sama ini sih mas Taktikalnya Taktikalnya lebih taktikalnya Dari tadi kan kita ngomong yang baik-baik, bagus Lu pernah bandel gak sih di Timnas? Enggak maksudnya gini Ya bandel lah, pasti lah mas Gue pernah liputan Timnas di Palembang Sore udah kita latih, wah udah capek anak-anak Gue pikir istirahat dong Jam 10 gue cari makan, luar hotel Ini ngapain wacah-wacah di luar gitu Oh iya mas, dulu mah tetep lah Kayaknya kan hiburannya nongkrong Nongkrong, nongkrong gitu Kita kan paling ya ke klub ke ini Cuman yang itu tadi mas, kalau dulu kan gak ada medsos Iya Madsos ya selesai kita Gak gampang ke gap ya Gak gampang ke gap ya Gak gampang ke gap ya Sekarang ya selesai mas Tapi tetep Ada sih mas, semua ini pasti lah Karena kan kita setiap kali berkutut dengan bola Terus kan jenuh lah Laki semua lagi, 30 tim laki semua lagi gitu Soalnya gini Kan setelah kasus final kemarin Indonesia tuh Di IFF kemarin Terus 3 pemain kita gak bisa main Nah itu kan banyak yang menyalah artikan Ini bandel-bandel nih keluar sampai 2 jam Gitu loh maksudnya Apalagi kemarin Bubble gitu, 1 bulan full di Ya capek lah gitu Walaupun katanya sudah izin Gitu kan Seperti lu bilang, Elkan tuh anak polos Mau kemana-mana pasti izin Sungkem dulu kali sama dormennya hotel gitu kan Begitu kan Tapi Nah ini makanya Nah ini ada yang menggelitik saya nih mas Mas Gendut itu di era itu kan Pemain nomor 1 Star syndrome itu pasti kan menghantui gitu Cara Memain Memain itu Terlepas tidak ada sospek di waktu itu mas Tapi kan Pasti gudak itu banyak Pasti cewek datang banyak gitu Setidaknya lu jalan nyatir begini Lu udah bisa begini Di saat umur segitu Itu pasti mobilnya sudah Di atas rata-rata kan gitu Nah cara mobilnya itu gimana mas? Ya Ini buat edukasi juga nih Dulu sih Saya beranggapan malah Seperti biasa aja mas Saya malah sering jalannya juga gak sama Yang apa ya Malah sering saya Yang saya ajak jalan itu ya PU-nya PU tim Terus kadang ke Bantu umumnya Kadang ke Ya yang justru yang orang-orang gak Inilah gitu loh Jadi saya yang Karena Saya gak Merasa seorang bintang Itu yang saya pegang terus Itu berarti Jadi saya gak merasa Seorang bintang Jadi Ya Ya mungkin hanya kebetulan Saya saat ini jadi Sorotan gitu aja Kemana-mana saya tetap Jadi Ya Kembali lagi lah Ketika kita Orang beranggapan kita Seorang Superstar Tentunya kan kita harus Menengok Kebawah Jangan Jangan Tentunya mas ya Ya bukannya apa ya Dulu emang kita orang kampung Orang deso Jadi ya Saya ini Orangnya kayak gini ya Seperti ini Mas Jawaban yang harus dicernak Sama Teman-teman ya Kita bilangnya teman-teman ya Karena kan kita se-level ya Sama Teman-teman timnas ya Tapi Tapi bicara timnas Kemarin juga sempat rame Saat Sintayong baru masuk pun Sempat rame Masalah makanan Pelatih punya pola makanan sendiri Saat Doni Jadi pemain timnas Apakah seketat seperti yang Dilakukan Sama mas Dulu tuh Kolef Benat sekum sama Sama seperti apa yang diberlakukan Si Sintayong ini Cuman Gara-gara gorengan aja Itu jadi trending Bener mas Itu Mengebiasaan kita tuh Paling gak bisa Itu Sintayong menunggui sendiri Mas Dulu kita tuh mas Ya ini maaf-maaf aja lah Dibanyang Salah satunya kurniawan itu Habis latihan Di hotel Santika Kita tesi Kurang enak apa mas Hotel Santika loh Jadi enggak Enggak makan disitu Begitu turun Bus Kita langsung diarahin semua Makan mie ayam Belakang hotel Pernah suatu saat Kolef makan Ini pemain kok gak pada makan Dia tanya Sama asistennya Sama juru bicaranya Mas Ari ya Itu pada kemana? Dintip Enggak taunya pada makan mie ayam Begitu turun beserai Dari mas Ditungguin mas Ini Wah Gak boleh Gak boleh makan mie Itu memang Ya semua pelatih sih mas Gak cuma Sintayong sih Kemarin Siapapun pelatihnya Pastilah Karena Asupan gisi itu kan Sebagai Asupan Menunjang juga Itu endurance Pengaruhnya kan Itu kan kembali lagi Ke performa kita Nanti juga Tapi ya Namanya orang Indonesia sih Susah Bener mas Ini banyak cerita Kalau ngomongin masalah itu mas Gak apa-apa Kita main di Kita main di Mana Kita main di Libanon Kita main di Thailand Thailand kurang makanan enak Kurang apa Kita pasti bawa sambal sendiri Indomie Bawa Apa Teri Kacang Ini ke Brazil Jawa-jawa Bawa Indomie juga Gitu mas Kita terus di Belanda Gitu mas Saya pernah ada cerita lucu Ada satu Saya gak menyebut Nanti kalau ketemu orangnya Jadi Timlah tesnya di Twin Plaza Gue telepon Bang Gue udah di bawah Mau wawancara Udah di bawah Oh iya Saya gue turun Gue pikir Gue tungguin dong Di dekat restaurant Dia turun Di depan lift restaurant Gue pikir Ayo makan siang sekalian Biasanya kan saya gitu Makan siang sekalian Kakak Mana Turun Sampai ngotel Nasi Padang Ya Gue sih kenyang-kenyang aja Tapi Tapi maksudnya Lu kan lagi tes Makan nasi Padang Gimana Memang Ya Memang Pembelajaran sih mas Kemarin apa yang dilakukan Sintayong sih Ya Sangat Luar biasa juga Dia membenahi semuanya Sampai Ke masalah makanan Dia perhatikan Itu memang Idealnya seorang atri Seperti itu mas Cuman kan kadang Mindset pemain kita itu lain Harus memang di Medizin juga Pikirannya beda Iya Gitu kan Makanya itu yang jadi Rame Sampai yang terakhir apa Nasi kotak Iya Itu yang kemarin Gitu kan Sampai Akhirnya gue Iseng komentar Di 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 sosmed Ke teman gue Udahlah Kirimin makanan online Nasi bungkus Apa beda Gitu Maksudnya Kita harus Bisa merubah itu Kita harus bisa mempelajari itu Jangan menjadikan itu Sebuah kendala Gitu Maksudnya Kalau ini ya Mas Dudut Justru juniurnya Mas Dudut Belajar Harusnya belajar Memanaj dirinya Karena aset Ya kan untuk budi Nah itu ada Ada pemain tim Ketauan makan Mie Yang di cup-cup itu Dikritik dong Jawabannya apa Yang penting halal Iya itu halal Memang Tapi kan aset Lu kan badan Itu kan aset Lu kan badan Lu Kan gak bisa Ngomongin Kita ngomong Saya ngomong Makan sebarang Gak masalah Gak ada Kewajiban untuk Jogging Blah-blah Bapain bola Itu loh Maksudnya Mindset itu Sebenarnya Dulu Kena kejadian juga Mas Waktu di klub Itu Di Pelita Jaya Waktu itu Aku pelatihnya Fandi Ahmad Udah di guna Mas ya Fandi Ahmad Kita Sebelum bertanding Kan bisa Boleh jalan-jalan dulu Kan mas Malamnya itu Begitu pulang ke hotel Ditungguin Ini pemain ini Balik ke hotel Ini tentengannya apa Oh yang dilihat Tentengannya Tentengannya Lewat jam Jaman kita Dah disepakati kan Sebelum tanding Kan paling Memandungkan Jam 9 Ini klub Yang kita bawa KFC Langsung di stop Ditaruh Yang bawa Coca-Cola Di stop Mike D Di stop Gak boleh Makan-makan Kayak gitu Itu si Fandi Ahmad Itu aja Orang Asia ya Pernah saya rasa Ini soalnya Kita korbannya Wah lapar nih Makan nih Apa jalan-jalan Di stop Apa Doni KFC Taruh situ Gak jadi makan Gue Itu si Fandi Jadi ya memang Itu tadilah Sejarah Kayaknya Kalau saat Fandi Melatih Timnas kan Yang di Ini Ke Anak-anak Pasti begitu juga Pasti Karena itu tadi Memang apa yang di Kemarin diperlakukan Sintayong Itu ya Memang Bagus Seharusnya Harusnya itu Memang Standarnya Seperti itu Dan Yang lain pun Juga Sebenarnya Dari era Luis Mila Juga dikontrol Di beberapa klub Juga Makanya Persebaya Itu kan Persebaya itu Salah satu tim Yang menurut saya Kan kebetulan Si bosnya Karena sudah Anda itu kan NBA banget Amerika banget Itu Merespot sayanya Bagus banget Makanya Marcellino Ferdinand Yang 17 tahun itu Itu Ya sudah Bagus Bagus Dalam artian Dan makanya Dia punya Koki sendiri Koki Kaki zaman dulu Pelita Jaya Yang zaman Di Sawangan Dia punya Koki sendiri Wah Anshari Lu Biasa itu Pernah cerita Koki Kakinya itu Dari Itali Langsung Kalau gak salah Waktu itu Dan Makannya Ya Oglio Kayak Gitu lah Kita belum kenal Dan itu Ada Maksudnya Ada Timbangannya Ada Dan itu Memang Karena itu Endurance Lu mau Misalnya Gue lari Muter Stadion 17 kali kuat Tapi Kalau makan Gak bener Ketahanannya Selesai Tapi yang susah Pasti Lu Mati Nos Begini Kita Udah Begini Misalnya Lu pulang Ke rumah Gue Kanan Makanan Mak gue Tapi Presiden Gak masalah Pulang Ke rumah Kan Presiden Ya Tapi Pasti Ada perubahan Saat Ditimbang Lu Makan 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 Pasti Ada pertanyaan Gitu Kalau Gue Logikanya Gini Melogikakan Kompetisi Sepuluh Bulan Presiden Ada Tiga Bulan Satu Bulan Itu Buat Seneng Seneng Abis Itu Diet Lagi Kan Atlet Luar Juga Gitu Sebenarnya Kalau Kita Pas Kembali Ke Rumah Apalagi Pas Hari Raya Kena Lontong Kena Opor Itu Siapa Lagi Masak Mama Udah Pasti Itu Makanan Idola I Ya Udah Itu Lebaran Haji Kadang Dulu Pelatih itu Kadang Sebelum kita Dikasih Libur Kadang Kadang Kita Ditimbang Dulu Di rumah Makan Jadi Kita Jadi Kekontrol Juga Tapi Kalau Mas Kurnian Pernah Cerita Waktu Dia Di Swiss Itu Pernah Cerita Dia Timnya Satu Mes Dengan Anak 15 Tahun Gitu Ntar Suri Main Dia Makan Siang Jam 12 Dia Tidak Ada Makan Daging Makannya Kentang Semua Terus Ditanya Kenapa Enggak Makan Daging Daging Ini Tidak Bisa Dicerna Dalam Waktu Empat Jam Jadi Itu Membebani Nah Maksud Saya Mindset Itu Yang Harus Diminiki Mindset Knowledge Juga Itu Misalnya Main Sabtu Hari Kemes Masih Bisa Duit Mulai Hari Jumat Itulah Mindset Di SSB Tidak Sekedar Latihan Main Bola Tapi Dikasih Mindset Tidur Jam Sekian Menurut Tapi Tapi Sebuah Perjalanannya Waktu Ini Mas Di Tim Tim Masalah Asupan Gizi Sudah 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 Fokus 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 Soalnya Memang Beberapa Sebelum Gue pensiun Mas Sudah Ada Ada Apa Yang Dibilang Mas Benar Waktu Dipelita Itu Kita Mau Main Aja Asisten Ngecek Dulu Apa Yang Lokasi Pop Main Gue Ada Ini Mas Jangan Lokasi Ini Aja Pasti Mau Tanding Mas 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 Itu Dari Dulu Sudah Ada Konsistensi Aja Kadang Itu Tadi Orang Indonesia Tiap Kali Dikasih Makanan Itu Pada Itu Pengganti Asupan Buat Energi Kita Cuma Kadang Nyari Pada Tersendiri Tapi kemarin Nyeri Tambahan Di luar Tim Liga Dua lagi Presision Mas Manajernya Dateng Bawa Telur Dua Bawa Indomin Dua Amat Telur Tiga Jam Sembilan Dapan Malam Yang Buat Cemilan Kayak Gitu Masih Ada Dan Tim Liga Lapan Besar Yang Jadi Ingat F Vietnam 2014 2016 Yang Kita Final Nah Itu Gue Gak Mau Nyebut Ya Pemain Itu Ada Pemain Yang disamperin Sama Manager Di hotel Itu Pelatih Udah Gak Bisa Ngapain Kebutuhan Kebutuhannya Para Pemain Sedikit Terpenuhi Saat Itu Gue Boleh Disamperin Sudut Lu Tahu Lalu Nyingir Lu Paham Lagi Kalau Disebut Maksud Gue Mungkin Ada Juga Sampai Sekarang Atau Gimana Lu Kan Lapangan Banget Ya Makanya Sebenarnya Padahal Asupan Itu Maksudnya Gak Boleh Seharusnya Makanya Jangan Jangan Menjadi Kalau Pengalola Klop Jangan Menjadi Boss Tarkam Kalau Melola Tarkam Jangan Menjadi Boss Klop Kalau Pencipta Gue Kayak Gitu Tarkam Tidak Jelek Tapi Pola Pengelolanya Beda Dengan Ketika Lo Kompetisi Kan Gitu Aja Sebenarnya Di Kita Ini Gue Tiba-tiba Kaya Terus Pegang Tim Apalah Gitu Dikabung Gue Terus Tim Itu Ikut Tiga Tiga Pola Pikir Gue Gue Belajar Lagi Atlet Aset Pola Pikir Itu Sebenarnya Yang Harus Diganti Termasuk Di SSB Itu Not Only Bocahnya Yang Dikasih Edukasi Tapi Orang Tuanya Dikasih Edukasi Bicara Timnas Masih Ada Dua Pertanya Pernah Cedera Parah Di Timnas Dan Prestasi Tertinggi Di Timnas Selama Di Timnas Kalau Cedera Aku Belum Pernah Mas Ya Parah Yang Seini Belum Menah Paling Ankle Sama Hamstring Hamstring Itu Aku Dapet Di Club Di Timnas Selama Aman Sampai Sepanjang Karil Dipanggil Timnas Aman Terus Kalau Prestasi Ya Di Timnas Juara Itu Mas Juara Biar Kata Enggak Kita Enggak Piala Kemerdekaan Piala Kemerdekaan Kebetulan Aku bisa Meraih Juara Dan Jadi Top Score Juga 2000 2000 Itu sebelum Sebelum Berangkat Ke Thailand Itu yang Yang pencapaian Yang luar biasa Juga Itu pertama Kali Saya juga Memperkuat Senior Dia Di ajang Kompetisi Internasional Mas Itu pasti Tau Di Senayan Sama Jadi Pelapis Juga Dulu Rocky Sama Kurniawan Juga Sama Mas Mas Lumayan lama Tuh Lama Ya Rocky Apa Telinganya mau putus Itu Mas Baru saya masuk Itu Dia Benturan Sama Ini Saya Mas Menggantikan Dia Akhirnya Saya bisa bikin Gol Ya itulah Ya Gak bakal Saya lupa Juga Karena Tahun 2000 Tahun kemasan Itu karena Memang Apa ya Ya orang dari Salah tiga lah Orang gak Gak tahu Gak predisikan Bahwa saya Bisa jadi Penyerang Tinasional Dengan Jajaran Striker yang Berkualitas Waktu itu Aku bisa Mencuat Namaku disitu Itu pencapaian Yang Prestasi yang Tertinggi Menurut aku Ya itu Si game Gak kepanggil Karena umurnya Ada kelewat Padahal Padahal itu Yang belum main Di si game Si game Itu padahal Setelah Setelah Tiger Tiger 2000 2001 Mas 2000 Di Brunei Kan Aku gak ikut Itu Padahal lagu Si Tua Ini bener Momen yang ditunggu Itu kenapa Mas Ya karena Dulu Stock tracker Iya sih Sama Banyak juga Rocky Guniawan Guniawan gak Karena Asus Pepe Pepe lagi wangi juga Pepe Terus siapa lagi tuh Widodo Widodo Iya Kita masih Anak bontot Iya Ada lagi tuh yang mau tanya tuh Tentang timlas tuh Nanti Gue simpan buat Soal Club Ini banyak banget Panjang 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 Panjang